Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan, selalu akan ada perbedaan pandangan. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, Anda misalnya seorang istri mau ke sini saja mungkin masih bisa beda pandangan, warna apa untuk jilbab yang dipakai. Dengan suami bisa berbeda, papa bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Kayaknya yang hijau deh, eh enggak kayaknya kuning deh, masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda, anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontra produktif. Mungkin akan mendapatkan celahan Allah di celah, malaikat di celah, rasul di celah, nabi di celah, sahabat di celah, tabiin di celah, ulama di celah. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celahan itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celahan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celahan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah itu memberi kesan kepada kita, jangankan untuk rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam di celah pun tetap tenang. Dalam di soal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa fikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu, itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar, kan? Coba pilih mana? Saya yakin masih konsisten. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Ya, saya tahu. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajak turun wahyu, turun ala-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun. Sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi. Tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya? Kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad sudah ditinggalkan sama Tuhannya. Itu Muhammad sudah gila, naik turun bukit, naik turun lagi, naik turun lagi. Kayak orang bengong. Muhammad sudah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, Rasulnya saja yang mengklaim Rasul punya masalah katanya. Dan ditinggalkan Tuhannya. Kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian, ditunggu, 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 naik turun, naik turun. Turunlah kemudian dua surah sekaligus. Surah 93, surah 94, yaitu surah Al-Doha dan Al-Insyirah. Ini materinya dahsyat ya, penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Zakatlah ya. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi, turunnya surah Al-Doha dan surah Al-Insyirah. Hikmahnya satu, atau fungsinya satu. Memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun, tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu, suara ini atau dua suara ditulitkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental. Sehingga dalam situasi apapun, dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada. Nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender, sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada. Nanti kita turunkan. Sudah siap-siap, ingin melamar, ternyata keduluan orang. Sudah siap-siap, ingin dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya tidak seperti yang diharapkan. Muncul ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua suara ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya. Dari dua suara ini, saya bacakan. Anda ikuti ya. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Bismillahir Rahmanir Raheem Al-Duhah Al-Duhah Al-Layni Ida Saja Al-Layni Ida Saja Ma Wadda'aka Rabbuka Wama Qala Ma Wadda'aka Rabbuka Wama Qala Walal Akhiratu Khayrul Laka Minal Aula Walal Akhiratu Khayrul Laka Minal Aula Walasawfa Yuhdiyika Rabbuka Fatarbaa Walasawfa Yuhdiyika Rabbuka Fatarbaa Alam Yajidika Yatiiman Faawaa Alam Yajidika Yatiiman Faawaa Walasawfa Yuhdiyika Rabbuka 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 wa ammasa ila fala tanher wa amma bilimati rabbika fahadith wa amma bilimati rabbika fahadith 1 surah 2 Alhamdulillah izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan apakah kita pernah menjawab ya Allah kami pernah baca akan itu jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membaca wabduha aku bersumpah setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah kosam, sumpah salingkali diartikan demi wal asri demi masa wal fajri demi waktu fajr wal layri demi malam intinya sumpah sebentar pelan-pelan kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita yakin tidak? saya ulang yakin tidak? serius? kalau yakin kenapa tidak dilakukan? itu pertanyaan besar ya? baik kalau Allah menyampaikan tidak bersumpah pun harusnya kita yakin tapi kalau Allah bersumpah dalam kaedah ilmu tafsir berarti ada sesuatu yang sangat penting yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan bahkan saking pentingnya menyimak itu Allah bersumpah jelas? kalau teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya al-duha untuk memudahkan maknanya teman-teman kalau waktu duha itu yang berapa ya? sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik yang memantulkan atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut kalau misalnya kita ambil satu jam sepengah setelah subuh sekarang subuh setengah lima lah taruhlah setengah lima ya satu jam setengah berarti jam enam kan? nah itu awal duha itu awal duha sampai kepertengahan kurang lebih setengah sepuluh jam sepuluh akhir duha jam sebelas sampai menjelang ke duhur awal duhanya disebut dengan syuruk namanya syuruk jadi syuruk itu awal duha kalau sudah jam enam ada cahaya matahari ya enak gak ketubuh kita itu? nyaman gak? jam delapan enak gak? kalau berjemur ya? jam sembilan enak ya? nah ini kata kiasan dalam bahasa Arab kalau kita merasakan sesuatu yang enak nyaman memberikan manfaat yang banyak itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu diantaranya duha jadi kalau kita menemukan kalimat duha jangan langsung diartikan ke waktu duhanya boleh jadi yang diinginkan adalah makna dibalik itu yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan cara mengartikan ini wa duha aku bersumpah kata Allah ya Muhammad demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu jelas? wa layli iza saja dan aku bersumpah al-layl layl itu apa? malam baik layl turunannya layali jamaknya lela lili lala itu malam jadi kalau ada ibu leli ibu malam-malam layl oke layl itu malam malam gelap gak? gelap tapi kalau gelapnya gulita tidak ada cahayanya gelap betul gitu gelap ya misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu padam semua dan pas gerhana gelap sekali nah itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya ya saja wa layli iza dan malam apabila telah gulita zaman Nabi kan gak ada lampu belum ada PLN dan seterusnya jadi gelapnya betul-betul gelap saya mau tanya sebentar biasanya kalau situasi gelap itu mudah gak menemukan benda terbentuk? melangkah mudah atau sulit? tidak mudah untuk dilakukan kan? dalam bahasa Arab kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah bukan hanya karena gak ada cahaya mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan masalah tertentu yang menyulitkan sehingga merasa seakan-akan kita itu gelap makan gak enak melangkah susah pernah gak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan gak mau melangkahnya berat ada vertigo kadang-kadang pusing pernah merasakan itu? itu bahasa Arabnya wal-layli ida sajar perhatikan kalimatnya ya Muhammad SAW aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya duha dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulit ma wadda'aka rabbuka wa makalah tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam aku tidak akan pernah meninggalkanmu ada suami pulang dari pekerjaan mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya tiba-tiba suaminya datang mengatakan hangat sekali pada istrinya di sampingnya membelainya dan mengatakan ma demi semua suka yang pernah kita lalui bersama dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun tanamkan dalam hatimu yang paling dalam papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi itu kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya masa sih tapi itu menarik loh menarik ya jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari perempuan diilustrasikan dengan rembulan ya ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qomara ra'aituhum li sajidin ayah aku melihat bulan dan matahari serta sebelas gemintang sujud hormat kepadaku jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki suami ayah kenapa disebut matahari diilustrasikannya matahari itu kan menyengat dengan kuat kalau kita menjemur mengeringkan pakaian melindungi tipikal suami itu melindungi ada yang ganggu istri sengat dengan kuat ada air mata yang mengalir hey keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya itu matahari sebaliknya rembulan rembulan itu kan enak dipandang bukan bulannya ya bukan bulannya kalau bulannya kan desainnya gak-gak sempurna baik terlihat tapi cahaya rembulannya tampil dengan indah tampil dengan baik enak dipandang menenangkan dan tidak tertukar jangan sampai ada istri jadi matahari suami jadi tembulan dengan kekuatan bulan aku menghukumu oke tahan sampai sini tahan lihat baik-baik saya berhenti sampai sini dulu kalau di Quran ada ayat menyebutkan tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa sebaliknya kalau disebutkan namanya jelas identitasnya kapan kejadiannya maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya saya tanya dulu yang akhwat yang perempuan kenal Mariam kenal bagus kenal dimana Mariam anaknya Imran mengandung melahirkan melahirkan Isa tanpa disentuh laki-laki manapun dan di Quran identitasnya disebutkan langsung Mariam binti Imran ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun itu hanya Mariam anaknya Imran ingat ya mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun bukan mengandung melahirkan tanpa suami kalau itu banyak mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun hanya Mariam binti Imran tapi kalau tidak disebutkan siapa orangnya kapan kejadiannya tidak detil disebutkan ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama pertanyaannya pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap nah baik maka adab yang pertama jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan maka dekati Allah subhanahu wa ta'ala ini awalnya dekati Allah apalagi kalau ada yang mengatakan ini gak mungkin ini gak akan terjadi ini gak bisa kalau sudah ada tanda seperti itu itu tanda langsung dari Allah supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun itu yang terjadi pada Nabi Zakaria ini gak mungkin ini mustahil maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan Ya Allah saya minta darimu saja tidak dari yang lain maka dikabulkan seketika jadi yang pertama jika punya kesulitan sebesar apapun seberat apapun cepat dekati Allah maka disitu akan dijawab langsung oleh Allah mawadda'aka rabbuka wamaqala hamba'ku sepanjang engkau mendekat kepadaku maka yakinkan dalam dirimu situasi apapun yang kau rasakan aku tidak akan pernah meninggalkan sudah satu paham sampai sini oke pelan-pelan ya saya belum bicara caranya saya baru bicara di awal motivasinya dekati Allah dulu nanti caranya didetilkan di surah Al-Quran teruskan mawadda'aka rabbuka wamaqala walal akhiratu khairul laka minal perhatikan hey seberat-berat bebanmu saat ini ingat satu saat akan tuntas dan ini pun ujian kalau sudah meninggal gak ada ujian lagi dan nanti kehidupan yang sekarang apapun yang kau pertentangkan perdebatkan perselisihan itu semua akan ditinggalkan jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia apapun yang diperselisihkan itu unik ya orang berselisih pada yang akan ditinggalkan aneh gak ada orang berebut makanan rebutan sampai berkelahi dan sebagainya pada akhirnya makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan yang ini meninggal itu meninggal jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir kata Allah Allah sampaikan jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat tanamkan pada jiwa kita hey yang aku kejar-kejar ini boleh jadi aku akan tinggalkan juga kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi maka Allah hibur kita dengan mengatakan kamu tenangkan diri dulu semua yang kamu fikirkan sampai membuat kamu berat begini pada akhirnya kamu tinggalkan dan yang abadi itu akhirat walal akhirat khairul lakaminan dua pelan-pelan sikapi setiap masalah dengan proporsional jangan terlalu larut dalam sesuatu dapat job satu pengen sudah siap kontraknya besar tiba-tiba hilang dipikirin Anda mikirkan itu pun tidak akan balik proporsional aja dulu nanti caranya akan turun nanti di alim syirah tenangkan diri dulu perasaan kebaikan kepada Allah boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik dibalik itu kita belum tahu ada apa dibalik itu sehingga kita tidak dapatkan itu sehingga kemudian Allah katakan walal akhirat khairul lakaminan pulang teruskan walasaufa yontika rabbuka pelan-pelan orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan cepat berpikir secara proporsional tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya pelan-pelan jadi spiritnya kalau punya masalah apapun jangan dilarutin terus gak usah diratapi cepat move on berpikir lagi rencanakan lagi nanti detailnya ada di alin syirah tapi poin besarnya janji Allah mengatakan kalau anda bisa move on proporsional maka yang dijanjikan oleh Allah disitu Allah percepat datangnya ridha Allah kalau ridha Allah sudah datang maka akan dua yang diberikan pertama kali ketenangan di dalam jiwa dan yang kedua kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan satu kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa bukan dunianya dulu bukan apa yang anda ingin harapkan dulu pengen sesuatu ya pengen materi pengen kedudukan pengen lulus anaknya ujian tiba-tiba terjadi sesuatu diratapin alih-alih meratap alih-alih membuat status alih-alih menyulitkan diri kata Allah terima dulu proporsional setelah itu dekatkan diri kepada Allah turun ridha Allah begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada Allah tenang dulu kalau sudah tenang nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu poin yang ketiga pelan-pelan empat kita masuk ke detil sekarang perhatikan baik-baik ini yang paling menarik alam yajidika yatima kawah Muhammad s.a.w. bukankah dulu engkau yatim punya banyak masalah aku selesaikan juga ayahmu meninggal sebelum lahir ada ibu ibu meninggal ada kakek kakek meninggal ada paman ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah teman yang setia semua kebutuhan tersedia artinya apa perhatikan baik-baik kalau anda punya masalah sekarang jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan kalau sekarang sedang punya persoalan jangan sampai satu masalah ini membuat anda kehilangan harapan dan kehidupan sementara anda sadar dulu pun banyak masalah kok selesai juga kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh sekarang usia berapa 20, 30, 40, 50 sekarang usia 50 tahun ada masalah baru 5 menit datang sudah merasa jatuh yang 50 tahun kebelakang yang banyak selesaikan itu kita nilai atau tidak maka kata Allah seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu yang sekarang pun mudah aku tuntaskan jelas nah secara psikologi orang-orang yang selalu bertindak seperti itu itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya kalau sedang punya masalah pikirkan yang dulu juga selesai masa yang sekarang tidak selesai itu prinsipnya secara psikologis demikian jelas ya oke wahajadaka bon fahadah Muhammad dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik aku berikan petunjuk kuncinya fahadah disitu orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik hadah sini saya agak cepat ya mohon izin wahajadaka'a ilang fa'agna bahkan maaf bukan sekedar selesai kalau perlu saya bikin kaya kata Allah agna itu kalau ilmu ilmunya luas kalau harta hartanya banyak kalau kedudukan kedudukannya tinggi hey engkau yang sedang mengejar kedudukan aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu disini tapi kalau kamu terima aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan kamu pengennya bintang 2 aku naikkan sampai bintang 4 kalau perlu 5 sekalian hey kamu yang in campus disini aku tahan bahasa kamu gak lulus kamu nangis kamu mengadu kamu datang pada orang tuamu orang tua mulai protes mulai curhat macam-macam terima dulu mungkin disini ada yang tidak baik seperti doa ibumu yang sering memohon jangan sampai anakku berbuat yang salah jangan sampai terjebak narkoba jangan sampai terbawa tawuran disini ada yang kurang tepat untukmu kalau kamu riba kamu terima kamu proporsional bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya jadi orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan riba dengan itu maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya paham? kalau sudah seperti itu maka lihat ujung ayatnya lihat ujung ayatnya maka jangan pelit berbagi kepada orang lain share kalau sudah sukses share berbagi bukan hanya materi bagi ilmunya bagi kebahagiaannya jangan sampai nunggu orang minta kalau lihat ada kawan yang butuh sekarang anda sukses tapi boleh jadi kesuksesan anda itu tangganya dari teman-teman anda kalau sudah terakhir ke atas lihat lagi anak tangganya ke bawah ajak teman jangan ditunggu minta ajak bawa dia berikan peluang jangan sampai dia minta apalagi anda bentak-bentak aku kan yang dulu bantu kamu jangan sampai keluar kata-kata itu kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan karena aku yang dorong kamu bisa jangan sampai keluar kata-kata itu apalagi langsung keluar tidak ini karena ilmuku saja misalnya kalau itu bisa dilakukan dengan baik lihat ujungnya maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya maaf ya anda kalau punya makanan dimakan sendiri dengan dibagi sama-sama kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua kedua makan sendiri enaknya sendiri kan tapi ketika ada teman berbagi dan tahu oh enak ya nyaman ya ada kebahagiaan ada ngobrol ada tertawa ada kebersamaan itulah inti nikmat yang sesungguhnya wa amma binimati rabbika ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban tapi unjungnya endingnya supaya anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi lihat surat ad-duhatu jangan cuma lihat awalnya lihat ujungnya ternyata ketika seseorang mendapat masalah seberat apapun itu bukan ingin membebani tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi itu point jadi kalau sampai sini kita paham dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian jadi kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan jelas sampai sini baik kalau sudah seperti ini ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah tidak ingat ya jadi kalau anak pulang bawa masalah dilihatnya jangan beban oh Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati kalau rumah tangga sedang ada masalah jangan banyak diperseterukan tapi direnungkan sejenak oh Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya makanya nikmat rumah tangga itu yang terbesar selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah silahkan cek kalau sedang ada masalah berseterukan tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya ya lebih senang lagi lebih cair lagi lebih bahagia lagi lebih mendukung lagi ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya pertanyaannya kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktekan bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya maka turunlah surah Al-In-Shaba saya cepat teman-teman ini apa kelas ya baik pelan-pelan sedikit kira-kira volumenya besar kecil kecil ya baik kalau saya bandingkan dengan gayung volumenya besar mana gayung ya baik kalau ini saya perlebar 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 perbebar sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya jelas meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya itu insyirah namanya surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah yang berarti sesuatu yang lapang yang tenang yang nyaman yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang nyaman tenang itu segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menikapinya maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai satu izin mengilustrasikan saya kasih cerita sebentar ada seorang anak muda kisah ini sangat viral hampir setiap kita bisa mendapati datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali dia berkeluh kesah tentang persoalannya dia katakan saya punya masalah begini berat sekali terasanya kakek itu kemudian permisi dia hanya membawa dua genggam garam kemudian beliau bawa satu gelas ilustrasinya seperti ini dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu lalu dia ambil satu gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam kata beliau minum pemuda itu mengatakan wah asin minum aja dulu lalu ketika diminum langsung ditumpahkan dia muntahkan asin lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya dilempar ke danau tadi yang luas lalu diambil lagi dengan gelas yang sama sekarang minum bagaimana rasanya segar enak nyaman itulah hatimu kalau hatimu sempit sesempit gelas ini maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi tapi kalau hatimu luas sebesar apapun masalah tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun itu yang disebut dengan insyrah makanya dulu tahun 90-an ada sineton hati seluas samudera saya pernah tahu sama anaknya diapa-apain juga masih aja menerima dulu siapa ya jeremy thomas dan lain-lain saya kira ada saya kira itu saya pernah lihat sejenak saya jarang-jarang nonton-nonton pernah lihat saya senang riset menang riset jadi kalau riset itu ada riset dakwah ada riset materi misalnya teman-teman yang musik gitu ya saya tidak apa tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di quran gitu tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana saya riset sampai kenotasi saya tahu cdfgbcgbcgbcdfgbcdfgbcdfgdfcdfcdfcdfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfc Oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya agak cepat. Ini ditafsir langsung, turun al-insyirah. Yang pertama, Tahan sampai sini dulu, tiga ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Artinya apa? Artinya, satu beban yang diletakkan di pundak. Yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya. Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya, Beban yang dipikul yang berat sekali, sampai semua merasa. Makanya, jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur enggak nyaman, miring kanan, miring kiri. Itu namanya, ya, al-levi al-qaba dhahra. Satu, saya percepat, akan ada satu masa, dalam hidup setiap haba, merasakan satu persoalan, yang seakan-akan, beban berat, yang dipikul, sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita, tanyakan pada diri sendiri, setiap kita yang ada di sini, saya yakin, pasti pernah atau bahkan akan, mengalami satu peristiwa, yang merasakan beban berat, sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sedang mengalami, atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah, kata Allah, pada saat itu, sesungguhnya, Allah sedang mengangkat derajatnya, dan meningkatkan kualitas hidupnya, untuk mencapai sesuatu yang istimewa, yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan, ujian, berbanding lurus dengan harapan, berbanding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya, untuk mengabulkan harapan-harapan besar, yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya, Ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, nah cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu, desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita, yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan, kalau enggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan, kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun, malam, siang, dan seterusnya, belajar, keringat dan sebagainya, baru bahagia kan? Dan ternyata, belajar itu untuk diwisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijasa. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa, dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa, sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah, sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan, yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan remus ya pelan-pelan. Quran, surah kedua, ayat 286. Ini, ke sini dulu, baru nanti kita balik lagi. Dua, al-Baqarah, ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba, di luar batas kemampuannya. Di kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya, ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan, dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertamanya adalah tujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji, kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Ingat ya? Kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya, harapan yang kita mohonkan pun, akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu, tidak mungkin bisa menggunakannya, tidak akan dikasih. Nah, balik ke sini. Balik ke sini, untuk memberikan ketenangan kepada hati kita, kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalannya. Mustahil saya diuji, kalau tidak mampu menjalannya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Tidak mungkin saya diuji, kalau saya tidak sangat. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini tidak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup. Pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an, Benteng Hattori? Benteng Takeshi ya? Takeshi ya? Artinya kan bisa jawab ya. Tahu Ninja Hattori, mendaki gunung, lewati lembah ya tahu ya. Songgoku, songgohan, apa? Saya tahu itu. Songgoku, kamehameha, picolo itu. Yang nulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Benteng Hattori. Benteng Hattori. Balik lagi ya. Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan? Pakai tank dan sebagainya. Tapi pernah ingat gak? Pernah ingat gak? Satu episode-nya itu. Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di samping itu mengatakan, ayo, kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Gitu kan? Dia mengajikan Quran tuh. Kita punya ayatnya. Kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya. Kita lebih harus daripada Jepang. Harus lebih daripada Jepang. Harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anaknya TK. Sejak anak-anaknya TK. Itu ditanamkan betul. Kita bisa. Kita dari TK. Sehingga ketika disana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai. Sana Honda, sini Hyundai. Apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa. 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 Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita. Insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau gak salah. Bisa insya Allah. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Sudah disitu? Teruskan. Lanjutkan. Warafa'na laka zikrah. Teruskan. Fa'inna ma'il usri yisra. Ini poin terbesarnya. Fa'inna ma'il usri yisra. Fa' huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna. Di ilmu nahunya berbunyi begini. Di gramatikal bahasa Arab. Harfu nasbin wataukidin. Tansibul isma watarfa'ul khabara. Mabaniyun ala al-fathihi la ma'hallalahu minal-a'rabi. Paham? Tidak. Inna. Huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi. Agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya. Dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini. Dan kuat. Tidak goyah. Itu nasab namanya. Nasab al-raju la'assahu fil-arbi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna. Maksudnya begini. Hei. Tancapkan informasi dalam hatimu. Dengan kuat. Jangan pernah ragu. Yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al-usri yusrah. Inna ma'al-usri yusrah. Osrun sama dengan yusrud. Lari ke sini. Oke. Apa artinya osrun? Sulit. Oke. Sulit itu ada dua. Ada so'abun, ada osrun. Kalau kesulitan yang relatif. Kata si A sulit. Si B mudah. Itu so'abun namanya. Contoh. Kata si Fulan. Bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang. Anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang. Bagi mereka mudah. Saking mudah. Anak-anak kecil. Bagi mereka mudah. Bagi kita belum tentu. Itu so'abun. Inna lo katalah yabaninya. So'abah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak. Semua orang mengatakan sulit. Maaf. Bawa mobil. Sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya. Bawa mobil. Bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik. Sepakat sulit semuanya. Nah itu dalam bahasa Arab dikenal dengan osrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit. Semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara. Aku sedang punya masalah begini. Semua mengatakan. Wah itu enggak mudah. Itu enggak mudah. Itu osrun namanya. Lawannya. Lawannya. Kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah. Itu yusrun namanya. Mengangkat sepidol. Semua mengatakan mudah. Ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan. Allah tidak memasangkan so'abun dengan sahlun. Tapi memasangkan osrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat. Setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya. Aku bisa melewatinya. Maka. Perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'ala osri yusrun. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami. Maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain. Kalau kita bawa ke bahasa psikologi. Kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun. Selain kita mengatakan. Ini pasti bisa saya lalui. Saya insya Allah sanggup mengatasinya. Katakan pada diri kita. Ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti mudah. Katakan. Walaupun memang solusinya belum datang. Tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan. Inna ma'ala osri yusra. Bahasa psikologinya. Katakan pada diri kita. Ini pasti selesai. Gak mungkin gak selesai. Pasti ada solusinya. Pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita. Untuk menentaskan persoalan. Dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa'inna ma'ala osri. Kalau masih ragu kata Allah. Katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun. Tanamkan pada diri kita. Pasti selesai. Belum nampak. Insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu. Fa'idha farautah. Mitigasi masalahnya. Mitigasi persoalan. Tuliskan. Ini masalahnya apa? Rumah tangga. Apa saja misalnya. Dia ada suami. Ada istri. Ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang menangnya jadi kusut. Karena satu-satu gak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran. Fa'idha farautah. Satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini. Lihat di suami. Lihat di istri. Kalau pekerjaan masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana. Petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi. Kotaki semua. Selesaikan satu-satu. Setelah itu. Apa yang dilakukan? Wa'ila rabbika. Tawakal sepenuhnya kepada Allah. Untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau gak punya kepasrahan. Stress. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan. Dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu. Gini. Di sini ada orang yang paling jago misalnya. Main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka. Udah. Tim Musawara serahkan aja pada si Pulen. Dia yang paling jago. Bukankah dengan menyerahkan itu. Bukan hanya kita berikan sebuah tugas. Tapi dengan itu. Ada kelapangan tersendiri kan. Nah yakinlah. Sukses. Ini paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang. Siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi. Maka. Satu. Dia akan lebih stabil keadaan mentalnya. Dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Tidak ada kekecewaan. Karena tawakal itu. Kalau sudah kepasrahan. Pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal. Terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang. Dapat besok. Dapat nanti. Puncak yang paling tinggi. Hei. Tugasmu. Hanya berikhtiar. Semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya. Biarkan Allah menetapkan. Apa yang menjadi bagian dari masalah kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada tiga. Satu. Memberi langsung apa yang kita mintakan. Dua. Menunda itu. Sampai kita siap menerimanya. Tiga. Mengganti apa yang kita inginkan. Dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. Satu. Memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal. Ya Allah saya ingin A misalnya. Anak saya pengen ke ITB. Tapi gak mungkin. Tiba-tiba langsung masuk ke ITB kan. Pasti lewat ini dulu kan. Ada ujian dulu. Ikut tes. Dan seterusnya. Diterima. Suai. Dua. Kadang menunda sesuatu. Sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak. Usia lima tahun. Pengen diberikan motor. Anda mampu untuk memberi motor. Dikasih gak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendari motor. Baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang. Tidak didapati sekarang. Tapi ternyata. Tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa. Anugrah yang kita dapatkan tahun depan itu. Sebetulnya. Adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar gak kisah viral? Nabi itu berdoa. Baru dikabulkan setahun setengah. Setahun enam bulan. Padahal itu Nabi loh. Qiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa. Mohon terus. Nengok ke langit. Al-Baqarah 144. Minta, minta, minta. Jawabannya turun. Setelah setahun setengah. Setahun enam bulan. Ada yang mengatakan di tafsir setahun delapan bulan. Baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap. Mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap. Tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah. Yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah. Ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi, apa yang diminta orang tua sekarang. Terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama asli Muhammad. Bapaknya Idris. Kakek yang ke atas yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dinisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, soleh, memohon kepada Allah setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih soleh lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran. Misalnya Anda bermohon berdoa boleh jadi yang hafal. Mungkin bukan di anak, bisa di cucu. Bisa di bagian keluarga yang lain. Maka terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB, diterimanya di UNPAD. Minta motor, dapatnya mobil. Kalau itu senang, luar biasa. Minta mobil, dapatnya motor. Ternyata, kadang-kadang di sini yang terakhir, saya tutup, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit dibawa ke dokter, kata dokter jangan dulu makan jeruk. Maka Anda pulang, dia minta jeruk. Anda berikan apel. Saya tidak mau apel, saya inginnya jeruk. Tidak apa-apa, ini apa rasa jeruk. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuhkan. Kadang-kadang maaf ya, teman-teman mintanya proyek, ah udah capek, disitu gak dapet, dapetnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya. Cuma dikasih yang lebih baik, yang tidak Anda pernah bayangkan.